Purworejo 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 Berlibur ke Purworejo tidak lengkap rasanya jika tidak mencicipi makanan khasnya. Purworejo merupakan salah satu kota yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Purworejo memiliki beragam makanan khas yang sangat enak dan wajib anda cicipi. Apasajakah makanan khas Purworejo yang wajib anda coba saat berada di Purworejo? Ini dia ulasannya. Satu, kue lompong. Disebut kue lompong karena kue ini terbuat dari bahan dasar tanaman lompong. Kue lompong memiliki warna hitam yang unik sehingga menjadi daya tarik dari makanan ini. Kue lompong dibungkus dengan kulit jagung yang sudah kering dan bersih. Kulit jagung yang digunakan untuk pembungkus menambah aroma yang unik. Dua, dawat ireng. Dawat ireng sangat lahas dengan dawatnya yang berwarna hitam. Warna hitam dari dawat berasal dari abu jerami yang telah dibakar. Dawat ini sangat segar jika disajikan dalam keadaan dingin. Segelas dawat ireng akan dapat menghilangkan dahaga anda saat cuaca panas. Anda dapat menemukan dawat ireng dengan sangat mudah di Purworejo. Tiga, celorot. Kue celorot adalah kue yang terbuat dari tepung beras dan gula merah. Kue celorot memiliki sensasi rasa kenyal, manis, dan gurih yang sangat enak di lidah. Kue ini berbentuk kerucut seperti trompet dan dibungkus dengan janur atau daun kelapa yang masih muda. Kue celorot juga dapat anda jadikan sebagai oleh-oleh saat berkunjung di kota Purworejo. Empat, sate winong. Sate winong adalah sate kambing khas Purworejo yang terkenal dengan kelezatannya. Hal yang membedakan sate winong dengan sate lainnya adalah bumbu sate winong yang terbuat dari irisan cabai dan bawang merah. Kemudian dicampur dengan kecap manis. Selain itu, ditambahkan juga gula jawa merah yang akan menambah sensasi rasa sate yang lebih nikmat. Saat anda menikmati sate winong disarankan untuk ditambahkan perasaan jeruk nipis agar rasa sate menjadi lebih segar dan enak. 5. Kue satu. Kue satu adalah kue yang terbuat dari tepung kacang hijau sangrai. Kue ini memiliki cita rasa manis yang berasal dari gula pasir yang ditambahkan dalam pembuatan kue satu. Kue ini bisa anda beli di pusat oleh-oleh untuk dijadikan buah tangan setelah berribur ke Purworejo. 6. Geblek Purworejo. Geblek adalah makanan yang terbuat dari tepung singkong dengan bumbu bawang putih yang digoreng. Geblek sangat enak jika anda nikmati saat masih panas dan dicelupkan dalam saus kacang yang pedas manis. 6. Cenil Purworejo. Cenil adalah makanan khas Purworejo yang terbuat dari pati singkong yang diberi warna-warni agar lebih menarik. Cenil Purworejo dihidangkan bersama parutan kelapa muda dan gula jawa merah cair. 8. Kupat Tahu. Kota Purworejo juga memiliki kuliner Kupat Tahu yang sangat berbeda dengan Kupat Tahu pada umumnya. Perbedaan Kupat Tahu ini terletak pada saus kacang yang kaya akan rempah-rempah dan rasa pedas yang pas di lidah. Selain itu, Kupat Tahu Has Purworejo juga disiram dengan gula jawa cair untuk menambah rasa manis yang unik. 6. Cenang kerasikan. Cenang kerasikan ini sangat populer karena rasanya yang sangat enak. Cara membuat cenang ini sangat mudah yaitu santan kelapa dicampur dengan gula merah, kemudian dicampur dengan tepung beras ketan. Sebelum digunakan, tepung beras ketan terlebih dahulu di sangrai. 10. Lanting. Lanting adalah camilan yang terbuat dari pati singkong. Lanting memiliki cetah rasa yang gurih dan renyah. Anda dapat menjadikan camilan ini sebagai oleh-oleh makanan khas Purworejo. 11. Soto khas Purworejo. Tampilan soto Purworejo sebenarnya sangat mirip dengan soto pada umumnya. Perbedaannya hanyalah pada rempah-rempah yang digunakan. Soto Purworejo menggunakan rempah-rempah yang sangat banyak sehingga rasanya cukup khas. 12. Kue mendut. Kue ini terbuat dari tepung beras dengan isian kelapa parut yang dicampur dengan gula merah. Rasa manis dan gurih kue mendut akan membuat Anda ketagihan. Jajanan ini sangat cocok Anda nikmati bersama segelas teh tawar hangat. 13. Sego Koyor Sego Koyor dalam bahasa Indonesia berarti nasi koyor juga merupakan salah satu makanan khas Purworejo yang sangat enak dan populer. Hidangan ini berisi lemak atau gaji sapi, koyor, dan ceruan sapi yang dimasak dengan bumbu yang khas. Sego Koyor memiliki sensasi rasa yang gurih kenyal yang akan menggoyang lidah Anda. 14. Sego Megono Kota Purworejo juga memiliki sego Megono yang khas. Sego Megono khas Purworejo berisi nasi dengan urap yang dicampur menjadi satu. 15. Sego Penek Ngandul Sego Penek Ngandul adalah makanan legendaris dari Purworejo. Sego Penek berisi nasi dengan sayur penangka muda yang diolah dengan bumbu khas penuh dengan rempah-rempah Selain itu, terdapat lauk pendamping seperti ayam goreng, tempe, telur, dan tahu bacem. Selanjutnya, semua hidangan diguyur dengan kuah opor putih yang kental. Nah, berbagai makanan khas Purworejo ini tidak ada salahnya jika Anda cicipi saat berwisata ke sana. Karena letaknya yang berada di Jawa Tengah, tak heran jika cita rasa dari makanan tersebut didominasi oleh rasa manis. Apakah Anda pernah mencoba makanan-makanan yang tadi sudah diulas? Jika sudah, kasih pendapat di kolom komentar yuk Sekian dulu video hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe channel Topi Jelajah untuk mendapatkan informasi wisata menarik lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.